Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Pak Depokan Teknik bersama saya Teguh Gunawan Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dasar terminal Di sini saya menggunakan OS Ubuntu 19.4 dengan desktop environment-nya Genome Baik, kita langsung saja pada pertemuan kali ini ada beberapa yang tutorial yang akan membahas Itu bagaimana cara membuka terminal Yang kedua, mengetikan perintah PWD Dan yang ketiga, mengetikan perintah LS Baik, kita ke topik yang pertama dulu, membuka terminal Di Ubuntu 19.4 ini ada beberapa cara untuk membuka aplikasi terminal Yang pertama, itu dengan mengklik kiri bawah Di sini Diklik, nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ini Lalu tinggal ketikan saja nama aplikasi yang kita buka Di sini kita akan buka terminal 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 Sudah muncul terminal, kita tinggal klik Itu cara yang pertama Untuk lagi Cara yang kedua Ini itu dengan mengklik bagian panel yang ada di kiri Di sini, sebelah kiri Di sini panel favorit ya, aplikasi favorit Yang ini, panel ini bisa dirubah Di hapus atau ditambahkan bisa Kalau sudah ditambahkan ke favorit, kita tinggal klik saja Di sini ada namanya terminal Maka akan muncul aplikasi terminal Yang ketiga, itu dengan cara memencet kombinasi tombol pada keyboard Yaitu CTRL, ALT, dan T Maka akan terbuka aplikasi terminal juga Nah, selanjutnya Kita yang kedua Yaitu bagaimana Mengetikan perintah PWD Apa itu perintah PWD? Sebelum kita kenal dengan perintahnya Ada baiknya kita tahu manualnya Yaitu petunjuknya Dalam sebuah perintah Biasanya digunakan perintah MAN Atau bahasa kitanya manual MAN MAN, perintah yang akan kita lihat manualnya Di sini kita akan melihat PWD MAN, PWD Nah, ketikan Maka akan muncul di sini Beberapa keterangan tentang perintah yang kita ketikan tadi Yaitu PWD itu Print Name of Current Working Directory Atau bahasa kitanya Yaitu Di mana tempat kita itu sedang berada di mana Kita sedang berada di mana Tuh, kalau sudah Di sini banyak juga nih Keterangan-terangan ke bawahnya juga Nanti bisa dibaca sendiri Kita langsung aja Di sini Ki Baca Ki Kita ketikan PWD Print Working Directory Kita sedang berada di mana Nah Kita sedang berada di Home Technique Berarti di port Dari terminal ini adalah Home Technique Nah, ketika kita Membuka sebuah file manager Atau Yang disebut Windows user itu File Explorer Ya Maka Akan terbuka Sebuah file Kalau di Linux Atau Ubuntu ini Namanya file manager Dengan Nama yang berbeda-beda Ada Nautilus Ada Double pin dan yang lain Di sini Kalau genomnya Menggunakan Nautilus Nah, di file manager Nautilus ini Nah, ketika kita membuka Klik file manager Nah, di sini ada Kita disuguhkan di Home Nah, di sini Home Nah, di terminal juga Default-nya Home Teknik itu Nama komputer ini Nama komputer ini Teknik Nah, itu PWD Nah, sekarang Perintah Yang ketiga Ya Yang ketiga Ya, dalam sesi ini Dari PWD sudah Printworking Printworking Directory Yang ketiga LS Apa sih LS? Kita lihat Kita lihat manualnya dulu Man LS Ya, ini baterainya Lagi lemah Man LS Ya, LS itu apa ya Ya, LS itu List Directory Contents Ya, yang intinya Nama-nama Directory Yang ada di Tempat tujuan kita Dan di sini juga Opsinya banyak ya Di sini Perintahnya LS Min A LS Min A Besar LS Min Min Autor Dan yang lainnya Terbanyak Itu bisa digunakan Dalam Tapi di sini kita tidak akan membahas Detail seperti itu Key aja Gitu Kita coba Ketikan LS Apa yang terjadi? Dar Nah, maka Akan ada text-text Yang ada yang biru Ada yang putih Yang biru itu menunjukkan Sebuah Folder Sedangkan Yang putih Bukan folder Intinya Kita lihat Ketika Kita Ketika kita Pada hakikatnya Ketika kita Mengklik sebuah file manager Maka Secara Tidak sadar Kita sudah Mengklik LS LS Maka terbuka Folder di sini Ya Atau Di sini kan ada desktop Di sini ada desktop Di sini ada dokumen Ada dokumen di sini Di sini ada download Di sini ada download Di sini ada musik Ada musik di sini Di sini ada picture Nah, ada picture juga Semuanya Ya Ada Semuanya Jadi itu kegunaan LS Tapi LS ada Perintahnya Bermacam-macam Kita bisa Tuliskan perintah Di belakangnya Setelah Misalnya LS Min A Nah, di sini Jebutkan Berarti Ada file-file Yang hidden Yang di sini Tidak bisa dilihat Tapi Di sini bisa terlihat LS Min A Atau Bisa di sini Lihat Terus Atau Bisa juga LS Min L Ya Berupa list Berupa list juga Tapi di sini Ditunjukkan Nama Pemiliknya siapa Terus Kapan Update-nya Dan sebagainya Tuh Atau Kita bisa gambukan LS Min L A Namaka File yang Hidden juga Akan terbawa Dan Akan terlihat Di sini Ya, itu Perintahnya kita Clear dulu Untuk Membersihkan layar Ya Itu Untuk pertemuan Kali ini Saya rasa Cukup Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.